Terima kasih subscribe-nya, terima kasih turn on notifikasinya, sampai jumpa. Namun sepanjang perjalanan karirnya sebagai YouTuber, selebgram, dan seleb TikTok, netizen menilai dirinya sebagai sosok petakilan dan membuat deretan kontroversi. Apa saja kontroversinya yang pernah dikecam netizen? Simak ya kontennya, sensasi pamer kemesraan dan sederet kontroversi Ria Ricis. Membuang Squishy Pada 2017, wanita 26 tahun itu menuai kontroversi setelah membuat konten membuang squishy ke dalam kloset dan laut. Bahkan karena videonya membuang squishy di kloset menuai komentar negatif dari warga dunia maya, Ricis menonaktifkan kolom komentar dalam videonya. Berikutnya, Ricis kembali membuang squishy di laut. Selain cibiran warganet, ia juga mendapat teguran keras dari aktivis lingkungan, salah satunya Wulan Rasel. Melalui unggahannya di Instagram, Wulan mengatakan tindakan Ricis membuang squishy di laut bisa menjadi contoh buruk untuk kelestarian lingkungan. Video Pamit Pada Juli 2019, Ricis membuat kaget penggemarnya karena menyatakan pamit dari channel Youtubenya. Padahal saat itu Ricis merupakan Youtuber kedua dengan subscriber terbanyak di Indonesia setelah Atta Halilintar. Namun hanya dua hari berselang, Ricis tak kalah mengejutkan setelah kembali lagi mengunggah konten video di Youtubenya. Apa yang dilakukannya sontak menuai kecaman dari warganet. Banyak yang menilai jika hal itu merupakan konten mencari viewers. Disubscribe-nya, terima kasih turn on notifikasinya. Sampai jumpa. Shooting di tengah pandemi Tak hanya netizen yang geram dengan sepak kerja yang Ricis, seorang tetangganya melayangkan protes bernada keras di media sosial. Hal itu karena aktivitas sang Youtuber dan krumnya yang syuting di jalanan komplek rumah saat imbauan stay at home di tengah pandemi. Soal tudingan tersebut, Ricis menampik. Dia mengatakan saat itu tidak syuting, melainkan sedang makan bakso di depan rumahnya. Setelah kena tegur dari kelurahan dan kepolisian setempat, Ricis lantas menyampaikan permohonan maaf. 8 Februari adalah hari kelahiran almarhum Olga Syaputra. Pada hari milat Olga di tahun 2019, Ria Ricis bersama Billy Syaputra bersiarah ke makam komedian tersebut. Mungkin karena naluri seorang Youtuber, Ricis pun lantas membuat konten saat berada di pemakaman tersebut. Bukannya pujian yang diperoleh, Ricis justru beroleh cibiran warganet. Ia dianggap kurang bahan hingga menjadikan waktu ziarah menjadi konten. Tak hanya di makam Olga saja, Ricis juga dikritik setelah menjadikan kematian ayahnya sebagai konten Youtube dan masih saja mengaktifkan iklannya untuk mendapatkan AdSense. Ditegur Dokter Mata Menjadi Youtuber dan Selebgram, Ria Ricis pun sering mendapat tawaran mengendorse suatu produk. Sayangnya, dalam salah satu endorse-nya, Ricis kurang cermat mempromosikan suplemen mata. Dalam promosinya, Ricis memposting sebuah video yang ia beri caption, rahasia menyembuhkan mata minus dan silinder. Gegara unggahan tersebut ia ditegur oleh seorang dokter spesialis mata. Dokter itu lebih kurang menyebut bahwa belum ada jurnal yang membuktikan minum vitamin dapat mengurangi mata minus, silinder, dan plus. Atas klaim Ceroboricis, dokter tersebut mempertimbangkan untuk melapor sang Selegram ke Perdami atau Perhimpunan Dokter Spesialis Mata Indonesia. Minta izin joget TikTok Dua bulan sebelum pernikahannya, Ria Ricis memperkenalkan calon suaminya ke publik. Dia mengajak Rian menghadiri ajang penghargaan Obsessy Awards 2021. Dalam salah satu momen, terlihat Ricis meminta izin ke Telkur Rian untuk maju ke panggung saat diajak joget TikTok. Video tersebut langsung menarik perhatian netizen. Pasalnya, Rian mengizinkan Ricis untuk juga TikTok asal tak berlebihan. Saat diizinkan, Ricis berucap Alhamdulillah dan langsung melangkah ke panggung. Ia pun berjoget bersama Tiara Andini dan Leodra. Tak disangka gara-gara meminta izin ke calon suaminya, Ricis malah kena cibir. Menurut netizen, harusnya ia mengucap Alhamdulillah saat dilarang, bukan saat diizinkan. Terlalu Umbar Kemesraan Sekalipun telah resmi menjadi suami istri, Ria Ricis dan Teo Kurian masih saja jadi sasaran kritik netizen. Pasangan pengantin baru ini disorot karena keduanya dinilai terlalu pamer kemesraan di media sosial. Keduanya kerap mengunggah sejumlah konten momen kemesraan di kanal Youtube Ricis Oficial dan di repost netizen di akun TikTok. Diantaranya video berjudul Malam Pertama di Kamar Suami Dulurin Suami Sebelum Tidur Suami Mau Cium Terus Hingga Detik-detik Masuk Kamar Honeymoon Gara-gara itu tak sedikit warganet yang mengecam aksi mesra mereka di depan publik. Banyak yang mengaitkan kemesraan Ricis dan Rian dengan ceramah sang kakak Oki Setiana Dewi. Menurut Oki dalam Islam, seseorang tak perlu memamerkan kenikmatan dengan berlebih-lebihan agar tidak menimbulkan rasa iri terhadap orang lain. Guys, sebenarnya apa yang dilakukan seorang Rian Ricis jamak dilakukan oleh wanita pada umumnya. Tapi karena Ricis seorang publik figur, sorot mata publik tak henti melihat tingkah lakunya yang pasti menduai pro dan kontra. Terlebih, statusnya sebagai adik dari seorang pendakwa Oki Setiana Dewi. Sebagai netizen, apakah kamu termasuk pro atau kontra dengan berbagai konten dan sikap Ria Ricis? Tulis opini mu di kolom komentar. Sekalian klik, like, dan share videonya. Terima kasih dan sampai jumpa lagi. Terima kasih telah menonton!